Augment reality ya Kalau sekarang namanya ya dok ya Ya betul Ini udah kayak gini nanti ya Bahkan mungkin gawaynya Malah ada di Di temboknya Ini paling penting ini Buat kita semua Ini sering banget ya Ali Imran 159 Bismillahirrahmanirrahim Maka karena rahmat dari Allah Engkau bersikap lembut terhadap mereka Jadi Tuhan minta kita lembut Walaupun tafazan golizal kolbulan Faddu min haulika Sekiranya engkau berlaku keras Dan berhati kasar Tentulah mereka menjauhkan Dari sekitarmu Ingat baik-baik ini Saya tahun 98 Sudah ngurus anak-anak Yang orang tuanya keras dan kasar Sehingga mereka menjauh Cilakanya Dekat dengan bandar narkoba Dekat dengan komunitas-komunitas Yang menyempang judi Tauran LGBT dan sebagainya Dan Allah sudah kasih tahu ini Dari awal Ya Bu Isha saya sudah lembut Tapi tuh anaknya masih keselin Bu Anak sekarang generasi jujur Ya Maka kita diminta Fafu anhum Was takfir lahum Maka maafkanlah mereka Dan mohonkan ampun bagi mereka Ya Allah Saya maafkan anakku Ya Allah Kemarin-kemarin saya kasih tahu Baru juga saya satu kalimat Dia sudah Sepuluh kalimat Gitu Ya kan Jadi ini yang kita harus Pahami Kita maafkan dulu Anak kita Ya Allah Saya maafkan dia Ya Allah Dan mohonkan ampun Baginya Ya Allah Ampuni dia Ya Allah Ampuni dia Ya Allah Sebut nama anaknya Baru Wasya wirhum Fil amri Bermusyawarallah Dengan mereka Dalam suatu urusan Jadi kita bicarakan Sama tadi seperti saya kasih contoh Anak bertengkar Kita musyawar Anak nanti besok Mau ngapain aja Saya setiap Hampir setiap hari malam ya Terutama Hari ahad sore Sambil minum-minum Kopi Makan pisang goreng Ya Itu tanya Nah minggu ini Ada kegiatan apa kalian Karena udah pada besar ya Ada apa yang mau dibeli Ada apa yang mau diini Ada apa Siapa yang Karena kami punya Cuma punya mobil satu Ya Kami gantian Siapa mau pakai hari ini Siapa mau ngantar hari ini Siapa yang nanti naik grab Siapa Itu dimusyawarohkan Namun sebelum musyawaroh Kita minta dulu Sikap lembut Ya Allah Mohon saya sikap lembut Ya Allah Terhadap anak-anakku Ya Allah Siapa yang mau diajak bicara Kalau lima-limanya Saya ngomongin satu 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 Ya Allah Saya maafkan anak-anakku Ya Allah Jika nanti pas musyawarah Ada aja Yang jujur banget Ampuni dia Ya Allah Ya Taruh aja musyawarah Faizah azam Tafatawakkal Allah Ya Kemudian apabila Engkau telah membulatkan tekat Maka bertawakkal pada Allah Catat itu Ya Kalau saya senang pakai ini Apa aja Pak Ajar pakai Warna-warni kayak gini nih Kertas ya Kelihatan gak ya Kayak post-it ya Kayak gini Ya Kikinos ya Ya Saya taruh di Di meja kerja saya Hari ini siapa-siapa Supaya gak tabrakan waktunya Gitu ya Gitu Sama nyiapin uangnya juga Yang terakhir yang penting Iya Dan tawakkal Gak usah merasa Aduh repot banget nih Aduh nanti salah ini Gak begini caranya Gak usah gitu Tawakkal orang disuruhnya tawakkal Innallaha yuhhibbul mutawakilin Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakkal Jadi kerjaan saya Setiap menghadapi anak begini Gayanya nih Ya Allah Saya mohon lembut Ya Allah Pada anakku Sebut namanya Ya Allah Saya maafkan anakku Ya Allah Sebut namanya Ampuni Ya Allah Baru ajak musyawarah Gini caranya Untuk ngapain aja Ini mau era digital Kayak non-digital Kayak Ya Tadi kan ada yang tanya Gimana perkembangannya Dan masalah digital Itu gak ada apa-apa Selama kita pakai Adinul Islam Ya Digital atau tidak Itu hanya media saja Media saja Ya Perkembangan anak Gimana sih Bu Aisyah Nah Ini kita agak-agak dalam sedikit ya Otak kan tadi sudah dijelaskan Dia terbagi dua Ada kiri Ada kanan Kanan kalau kita lihat ini kan otaknya Otak asik banget ya Relax ya Karena belahan kanan Ini nih kerjanya nih Tuk foksinya Menurut Roger Walcott Perry Doktor Imajinasi Ide Intuisi Hayalan Warna Gambar Relax Bermain Bergerak Benda Musik Irama Teknologi Sintesa Sintesa ini hikmah Yang kiri tuh foksinya apa Bahasa Angka Hitungan Logika Rasional Detil Mendalam Urutan Tata Disiplin Syair lagu Analisa Dua-duanya ada di otak kita Artinya kita bisa analisa Bisa sintesa Bisa serius Bisa juga relax Walaupun nanti akan ada Mendominasi Perkembangan otak Anak-anak Sejak lahir Sampai Ya Enam tahun Antara pria dan wanita Ada perbedaan Apanya sih Bu Aisyah Volumenya Bukan Sambungan Sarafnya Yang tadi kita lihat di awal Perempuan seimbang Antara otak analisa Sama otak Sintesanya Atau otak Otak relaxnya Laki-laki Kanannya Lebih dominan Kita tahu tadi kanan Itu luar biasa kan Otak bermain di kanan kan Kala kirinya Ya Kanan laki-laki juga Mendominasi Dibanding kanannya Perempuan Ini bukan Maunya anak Ini Allah Ta'ala Yang ciptakan Dari sinilah kita belajar Bagaimana pendekatan-pendekatan Metodologi Maka Kalau ingin memperkenalkan Huruf Ya Bacaan pada anak Perempuan Lebih mungkin mudah Dengan cara Duduk manis Kasih kertas Kasih tulisan Ya Kasih tulisan yang Simple-simple Ya Saya sering banget dulu itu Kasih Tulisan yang simple Paling sering saya Kasih ajar dulu Misalnya bola B.O.B.O.B.O.L. Kasih gambar sedikit Anak perempuan Sudah faham Anak laki-laki Dengan cara Kaya gitu Masih kurang Mending Ibu pakai Pendekatan otak 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 bermain Otak warna-warni Beli bola Beli bolanya Emang modal dikit Bu Minta sama bapaknya Karena pengung jawab Visi pendidikan Bola yang warna-warni Sekalian nanti Kita kasih Ajarkan warna Baru ditulis bola itu Tulisan bola pakai kertas Ngerti anak laki Itulah untuk dipaut harus perbanyak Yang ada kaitannya kanan Agar kita ngajarin laki Perempuan ngikut keajar Perlunya audiovisual Perlunya gerakan Perlunya benda-benda perbanyak tadi Makanya perlu film-film Kirinya laki-laki masih kayak gini Jangan heran anak laki-laki Habis nonton Spiderman Pulang jadi Spiderman Karena itu otak imajinasi Nanti pas dia usia 6 tahun Barulah laki-laki Otak laki-laki Siap otak kirinya Belajar membaca yang lebih detil Baru 6 tahun Baru siap belajar hitung-hitungan Kalau waktu paut Mau ngajarkan hitung-hitungan anak laki Itu pakai benda Pakai balok Pakai lego Pakai robotik Ya Atau pakai film lagi Makanya harus pakai gawai Itulah tadi saya bilang Gawai itu kebutuhan Ya Nah Sekolah masuk SD 7 tahun Itu menyelamatkan anak laki Dari sisi otak Dengan kurikulum sekarang Yang analisanya lebih banyak Kurikulum sekarang lebih banyak analisa kan Pak Ajat Iya betul Itu dikuasai anak perempuan Laki-laki belum seperti itu Kecuali gurunya Ya asik ngajarnya Tetap dia pakai cerita Pakai permainan Pakai benda Laki-laki seneng matematika Tapi yang geometri Karena ukur ruang benda Ya Aljabar dia agak sulit Perempuan aljabar mudah Karena kirinya sudah tersambung Anak laki-laki di SD Mungkin ya Ya Nilainya yang matematika Bahasa Disiplin Teratur Persis nilai KKM Sudah gak apa-apa Matematika 75 Anak kita 75 Gak apa-apa juga Itu tak apa-apa Udah bagus Saya juga gitu Pak Ajat Saya bilang sama anak saya Matematika 75 Kamu 75 atau 76 Nah ibu sudah seneng banget Tapi justru digituin Anak-anak melettinggi nilainya Pak Tapi saya tantang yang otak kanan Komputer harus bagus ya nak Ya Waktu itu ada yang ikut taekwondo Taekwondonya harus Harus A ya nak Nah gitu Ya Waktu itu juga mereka mulai seneng Main Game Nintendo Harus menang ya nak Wih seneng banget Anak laki-laki saya nak Iya sih ibu Nah Gitu Dengan dia seneng Otak kanannya Terus ya Terpenuhi kebutuhannya Baru kirinya kita ajak ngomong Udah kerja tugas kemana Nah gitu 12 sampai 18 Lihat Masih kanan laki-laki Pak Kirinya baru ngejar Makanya SMP baru Analisanya baru Baru mulai Lebih baik lagi SMA juga gitu Barulah nanti Di atas 18 tahun Laki-laki Cenderung Lebih seimbang Tapi tetap Kanannya lebih dominan Karena Allah Mempersiapkan laki-laki Untuk Ahli teknologi Ya Itu tadi Pencari nafkah Makanya harus di luar rumah Banyak berhaitan Dengan benda Ilmu ukur ruang Dan sebagainya Perempuan dari kecil Allah kasih keseimbangan Karena Wow Sekolah gimana pun Tetap Disiapkan Untuk menjadi istri Dan ibu Ini dia otak Ya kan Luar biasa nih Jadi tenang-tenang aja bunda Yang anak-anak laki Ya Yang sekarang nih Penglihatannya main terus Udah tenang aja bunda Nanti lihat pas mahasiswa Keren banget Anak laki Ya Allah ya Rab Iya kan Masya Allah Dan kemudian Ajarkan ilmu Sesuai dengan Kondisi pengetahuan anak Dan apa yang mereka sukai Ya Rasulullah S.A.W. bersabda Katakanlah kepada manusia Sesuai dengan Apa yang mereka ketahui Ya Serta tinggalkanlah Apa yang Tidak mereka ketahui Dan tidak mereka sukai Nah sekarang Anak-anak sebenarnya Gawai Pakai pendekatan gawai Apalagi Mengajarkan Allah dan Rasul Tentang Allah dan Rasul Karena Kalau kita Maksa Dengan era Kayak kita Apa kata Nabi Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya Didustakan Hanya gara-gara Kita ngeyel Pakai metode Era kita Gitu Nabi udah bilang Kayak gini Jadi Ambil hatinya Anak-anak Dengan apa yang Mereka suka Dan apa yang Mereka ketahui Karena pendidikan itu Panjang sayang Ayah bundaku sayang Ya Dan masih terus Berkesinambungan Tapi kita Kalau ngerti Kayak gini kan Enak Ya Dan lihat Nanti nextnya Generasi anak kita Itu Ngantornya Nggak kayak kantor Bapaknya Sekarang Ini keren Kantornya Ini salah satunya Kayak gini Mereka senang Memiliki waktu yang Fleksibel Nanti pada saat Nanti bekerja Yang dimana Rapat mereka Di mobil Lagi macet Itu sudah Dihitung kerja Yang dimana Mereka misalnya Lagi dari rumah Karena mungkin Nggak sakit Kemudian masih bisa Kerja dari rumah Udah dihitung kerja Ini nanti Kedepannya Sebegitu Bahkan sekarang Sudah begitu Kemudian kantor Mereka ini Nggak cuman sendiri Harus ada rame-rame Ini meja kantor Karena saling terbuka Dan memudahkan sharing Terus kantornya Yang bisa Instagram Bisa foto Upload foto Sharing Hari ini Di sini Foto di sini Beda dengan foto Makanya tulisannya Beda nih Cangkruk Gembuk Gembul Dan senang Limpatnya pulusan Yang berkaitan Dengan ide Anak sekarang Ajak untuk Ibu mau bikin Masker yang Tentang watak Coba kamu ide Masing-masing Ngasih ide Yang ngerjain Tetap yang Generasi lama Di Jakarta Di Jakarta nih Pak Ajak Masya Allah Kantor-kantor Nggak kayak gini Lihat nih Ini contoh-contoh ya Bukan di endorse ya Contoh-contoh Bojek Lihat nih Kantornya kayak gini Ini maksudnya Supaya Orang-orang tuh Ngerti Bahwa Kedepannya ini Emang begini Kerja Lihat tuh Di luar negeri pun Begitu Jadi meja kantor Itu kayak gini Nah kita akan Ini terakhir ya Fast generation Generasi yang cepat Tapi fastnya Nggak main-main nih Karena F-nya adalah Fatona Bikin dia cerdas A-nya amanah Ajar anak Supaya dia dipercaya Ajar anak Untuk sidik Benar dan baik Setiap apa yang Dia lakukan Kalau saya suka Tambahkan karena dari Benar baik Pantas Dan satu lagi Setiap perangai dia Adalah sebuah publik Ya Sebuah Publik Jadi fast generation Ini yang kita goal kan Dengan medianya Digital Ya Oke